Kita mempelajari teksnya, teks fiksi itu apa teks fiksi itu apa, kemudian jenisnya apa kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fiksi itu apa strukturnya bagaimana Nah, Dava bisa membaca nak yang ini Ayo Dava baca nak Cerita fiksi adalah karibia satra yang berisi cerita rekaan atau di dasarnya Angan-angan, dan bukan berdasarkan kejadiannya Hanya berdasarkan imajinasi, pengarang imajinasi Sekarang diolah berdasarkan pengalaman wawasan dengan takdiran penyedikan penilaian yang terhadap Sebagai peristiwa baik, peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata Jadi, teks cerita fiksi itu adalah karya sasra yang berisi cerita rekaan dan di dasarnya dengan angan-angan Artinya cerita fiksi ini adalah cerita palsu atau cerita hayal-hayalan atau angan-angan dari suatu pengarang Bukan cerita kenyataan ya Oke Kemudian jenis-jenis cerita fiksi itu bagaimana Lanjutkan Nah Jenis cerita fiksi itu ada tiga macam ya Pertama ada novel, roman, dan yang ketiga itu cerpen Novel, novel itu yang biasa kita baca Kalau punya tebal, novel itu tebal Kemudian tidak ada gambarnya Novel merupakan sebuah cerita fiksi yang menceritakan seseorang tokoh utama yang penuh dengan pro dan kontra di dalam ceritanya Mulai dari awal hingga akhir Novel ini memiliki titik puncak atau ceritanya dan mempunyai akhir cerita Novel ini tidak bisa dibaca sekali duduk, langsung habis, tidak bisa ya Plot pengarah, keinsiden atau kejadian jamak, kota toko itu pengamatan penuh Ini bisa kalian baca di buku masing-masing Kemudian roman, roman adalah karya fiksi yang mencerita kehidupan seseorang Kehidupan seseorang, cerita roman biasanya banyak mengandung hikmah dan cenderung mengarah pada cerita klasik Roman itu ada roman pencintraan, roman psikologis, roman pertualangan Nah ini adalah contoh-contoh cerita roman Jadi ada novel, ada roman, dan yang ketiga ada cerpen Nah yang biasa seumur kalian yang dibaca itu adalah cerpen Cerpen adalah cerita pendek, lebih padat dibanding novel dan roman Tapi lebih padat artinya seperti ringkasan Nah bisa dibaca dalam sekali duduk Kemudian watak toko tidak dikembangkan Tidak dikembangkan secara penuh Kemudian dimensi ruang dan waktunya terbatas Cerita lebih berisi memusat dan mendalam Mencapai keutus secara ekseklusif Nah judul cerpen itu contohnya ini ya Nah ini cerpen, cerita pendek Nah itu cerpen Ini unsur-unsur Unsur-unsurnya artinya Kalau kita ingin mengarang cerita fiksi Itu harus ada Jika ingin menjadi penulis ya Itu harus ada temanya apa Tokohnya yang main siapa Alur ceritanya gimana Konfliknya apa Titik puncak ceritanya apa Latarnya dimana Kemudian amanat atau nasehat Dari suatu cerita itu apa Sudut pandang Penokohan Logika penafsiran dan gaya Penulisannya bagaimana Nah kemudian strukturnya Strukturnya itu ada enam ya Ada abstrak Orientasi Komplikasi Evaluasi Resolusi Koda atau reorientasi Ini Buhan Pian Bisa membaca sendiri Nah Abstrak ini Boleh ada Dan tidak Katanya Kemudian orientasi itu Berisi tentang pengenalan tema Latar belakang Dikenalkan Dalam ini Biasanya ada di dalam novel Komplikasi itu Klimaks dari ceritanya Bagaimana Apakah Tokohnya Mati kah Tokohnya Menghilang kah Nah itu klimaks Dari suatu cerita Sehingga Menarik bagi kita Pembaca Nah Itu sekilas ya Sekarang ibu punya Toal untuk kalian Are you ready? Are you ready? Ya Ready Boleh ditulis Pilihan gandanya A, B, C Atau D ya Nanti Dilihatkan di layar Silahkan Ini Soalnya Nah Dua soal dulu Buku ini Sama aja Dengan cerita Anaklah diganti Katanya Sama aja Dengan cerita Kalau Saya bingung Dengan kata Buku Buku ini Silahkan Dijawab Di kertas kecil-kecil Juga anda Bapak Supaya kelihatan Di layarannya Tepukin lagi Di mana Topukin lagi Dulu Sari Siku Buku Kom Untuk Nenak 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 Uang Harisan mohon Hai beneran-bener aja menekan untuk menekan untuk my 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 udah berpadah lah jadi kita next ke halaman berikutnya yang belum lagi kita tunggu dulu berikutnya risa dosanya berkira-kira Faktanya, Talo. Faktanya, Talo. Sudah? Belum. Sudah. Soalnya ditulis, Kak Bo. Tidak, ABC-nya aja ya. Oke, next. Nomor 3, 4, dan 5. Ibu, belum. Ini soalnya. Bersama-sama. Bersama-sama. Nah, non-fiksi ini berarti lawannya, sudah kita belajarin sebelumnya. Dia ada fiksi, ada non-fiksi. Fiksi tadi hanyalah, non-fiksi berarti ceritanya nyata. Tepak. Iya. 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 Bersama-sama. Ini nomor lima Ini nomor kita Nomor dua aja Satu-satunya Andre dia Ya. Dari apa? Bersambungицik Dia n Walmart Bagaimana? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Oke, next. Terima kasih 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 E C B Benar A A A A B D D Ibo C C E E E A E 6 D D A A A A A A A A A B B C C E E E E C E E E E E E E D D E 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 Nah berarti yang hayalan adalah novel itu hayalan, cerpen itu hayalan, drama itu hayalan Berarti jawabannya adalah motivasi Yang bukan buku hayalan itu adalah motivasi Oke sedikit lagi ya Nomor 7 Perhatikan kutipan cerpen berikut Setahabis menggendong Tamara, panggungku rasanya ingin copot Benar juga kata Tamara badannya berat, tapi tidak apalah daripada sahabat aku Tamara gak pulang ke rumah Nilai yang terkandung dari kutipan cerpen tersebut adalah Dia suka menolong orang, itu nilai apa? Dampak tadi apa jawabannya Pianak? Dia jawabannya adalah nilai sosial Oke kita lanjutkan nomor 7 sudah ya nilai sosial Karena dia, kenapa jadi disebut nilai sosial? Karena sosial itu adalah membantu sesama, menggendong, itu sosial Demi sahabatku, daripada aja ya, tapi tidak apalah daripada sahabat aku Tamara gak pulang ke rumah Nah dia sosial, nah dia sosial artinya dia saling menolong, saling menghargai Oke kemudian nomor 8 Novel Novel tadi termasuk cerita apa nak? Yang kita bahas adalah cerita fiksi Cerita fiksi Novel ini cerita fiksi Karena cerita fiksi itu adalah hayalan Hayalan itu disebut cerita fiksi Bagian-bagiannya tadi ada novel Kemudian roman Dan cerpen Ini harus diingat ya Dan cerpen Nah Oke next Nomor 9 Cerita yang mengandung unsur sejarah Itu jenis-jenis cerita Yang mengandung unsur sejarah yang mana? Nah legenda itu apa? Legenda Nih ibu jelaskan dulu ya Legenda itu Cerita Asal-usul Nah ini harus diingat cerita asal-usul Kalau Mita apa anak Mita? Mita apa? Kalau Fabel Cerita Bina Binatang Kalau Saga Cerita apa Saga? Cerita sejarah Ini boleh ditulis di bukunya ya Supaya tahu apa itu Mita Apa itu Pabe Apa itu Saga Apa legenda Kalau Mita itu adalah Cerita yang berasal dari rakyat Cerita Yang berasal dari rakyat Berasal dari rakyat Ini boleh dicatat di buku ya Berasal dari rakyat Karena Di buku Smart Proof kayaknya gak ada Cerita yang berasal dari rakyat Atau disebut mitos bisa Mitos itu pendapat Misalnya Kalau ke Pantai Parang Tritis Gak boleh pakai Baju hijau Nah Tolong dihapus Itu Namanya mitos Pendapat Yang Belum tentu Ada Kebenarannya Nah Jadi kalau Cerita yang mengandung Unsur sejarah Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah D Oke Terakhir nomor 10 Tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh utama Penentang Penentang Nah ini penentang Ini Tokoh hiburan Penghibur Sedangkan B dan D itu sama Protagonis itu adalah pendukung Jadi jawabannya adalah Jawabannya apa A A Oke kita cek jawaban Buhan Bian 9 kali D dengan A D dengan A D A D A D A D A D A D A D A D A Yang Benar Yang Benar Nomor 9 Tidak ada yang benar Karena Ada apa anak lah Nah Makanya yang ini Perlu dicatat ya Ibu Atau di screenshot Kalau pakai HP Kalau pakai laptop Otomatis Buhan Bian mencatat Nanti ada aja juga Nakayano Videonya Nanti di share ya Oke Kemudian ini A C A A C A A C A A C A A C A Ini Benar A C A Ini Benar C A Benar C A Benar 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 A C A Benar Benar A C A Benar Benar Kemudian lagi 3 4 5 A 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 M A 6 A 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 Oke Nomor 1, 2 BD 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 Jawaban yang salah Dua, tiga, empat, lima Dua, tiga, empat, lima Dua, tiga, empat, lima Dua, tiga, empat, lima Salah Dapat salah tiga berarti tujuh nilainya Keisha salah satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua Satu, dua, tiga, empat Satu, dua Ini adalah skor Haji, salah apa ya Pak? Gusti, salah enam Salah empat, benar enam Yang ini dicatat nak Sudah bu Jenis-jenis cerita Ini perlu kamu mau tahuinya Ini jenis-jenis tokoh yang berperan Ada masalah anak lah Misalnya salah banyak Ada apa-apa Kita belajar sama-sama Silahkan ditulis dulu ini Kalau tidak paham ditanyakan nak lah Dafa sehat nak Sehat Nah cantiknya Adi ngakilas Sudah bebaju Nyi te Nak ke musola kah? Ada nak ke pengajian bu Pembuasa Oh iya Kemana nak? Kau guru bahit Ada pengajian ulan Nona adeng Buka puasa bersama Oh iya itu ada Ya Rindu kah? Si Gusti lawan Dafa Nah lawas kereta tamu Empat menit lagi ya Empat menit lagi Sudah kanak? Sudah 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 Nah Ini tidak usah dicatat Kita hanya mengingat Fiksi itu hayalan Non-fiksi itu kenyataan Kenyataan Kesimpulannya adalah Cerita tadi Ada non-fiksi Ada Fiksi Ya Kalau non-fiksi itu adalah Kata yang diingat Artinya kata kuncinya itu adalah Fakta Fakta itu Fakta itu nakai Cerita Misalnya berita Pada tangga sekian Terjadi tabrakan Nah itu fakta Kalau fiksi itu adalah Hayalan Hayalan Kemudian fantasi Kemudian imajinasi seseorang Ini tadi terbagi Tiga jenis Ada Cerpen Kemudian roman Dan novel Kalau non-fiksi ini koran Majalah Paham sudah Paham 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 Jadi kesimpulannya non-fiksi dan Fiksi Oke See you next time See you next time Pada kesempatan berikutnya ya Ibu Ibu ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa jaga Kesehatan Di rumah Aja Bye Bye Akhirnya Gimana Bama akhirnya Ibu ucapkan Ibu ucapkan Ibu ucapkan Ibu ucapkan Ibu ucapkan Terima kasih.